Netizen Indonesia sedang dihebohkan dengan peristiwa yang tidak manusiawi Lantaran seorang wanita yang diduga rentanir menagih hutang kepada orang yang sudah meninggal Bahkan wanita tersebut melarang jenazah dimandikan lantaran hutangnya belum dilunasi Peristiwa tersebut pertama kali direkam dan diunggah di Facebook oleh akun Arnida Putri Bungsu pada selasa 26 April 2022 Dalam video tersebut memperlihatkan keributan yang terjadi di sebuah rumah Akun tersebut memberikan keterangan bahwa ada seorang rentanir yang melarang jenazah dimandikan Dikutip dari tribun sumsel.com diduga seorang rentanir mendatangi rumah pria yang baru saja meninggal dunia dan hendak dimandikan Rentanir itu melarang pihak keluarga memandikan jenazah tersebut lantaran masih memiliki sejumlah hutang yang belum dibayar Namun ketika ditanya rentanir tersebut tidak memiliki bukti bahwa almarhum masih memiliki hutang Hal tersebut juga dijelaskan oleh akun Arnida Putri Bungsu melalui caption unggahannya Terlihat dalam video rentanir terlibat dalam cekcok dengan sesosok pria dari keluarga almarhum Pria tersebut marah-marah lantaran tidak terima rentanir tersebut menagih hutang dan melarang jenazah dimandikan Menilik dari kolom komentar kejadian dalam video itu terjadi di daerah Makassar, Sulawesi Selatan Beberapa warganet yang mengetahui informasi dari kejadian tersebut Menuliskan bahwa rentanir itu masih memiliki hubungan keluarga dengan pihak jenazah Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!